Halo Min, kembali lagi bersama saya Rama, di konten kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dong Hua, yang berjudul Battle Through the Heavens, sebelum keisi ceritanya Mimin ingatkan kembali bahwa konten ini spoiler, baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja keisi ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam Aula Yang Sunyi, semua mata tertuju pada seorang pria tua di samping Xiao Yan, yang dengan mudah mengalahkan dua ahli puncak enam bintang Douzong. Ye Zhong, yang terkejut, menyadari bahwa pria tua itu adalah seorang Douzun, dan bertanya-tanya sejak kapan klan Ye memiliki hubungan dengan ahli semacam itu, setelah melihat Xiao Yan dan mengingat pertemuan sebelumnya, Ye Zhong menyadari bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat. Xiao Yan mengabaikan pikiran Ye Zhong dan fokus pada Zhao Hei dan Qin Mo dari sekte api hitam, yang ketakutan setelah terkena serangan Tian Huo Zunze. Mereka meminta maaf dan melarikan diri dengan menyedihkan, menyadari bahwa mereka tidak dapat menentang seorang Douzun, Xiao Yan memperingatkan mereka untuk tidak kembali dan mengambil barang-barang mereka sebelum pergi. Setelah mereka pergi, anggota klan Ye merasa kagum dan hormat terhadap Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Ye Zhong mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan atas penyelamatannya. Xiao Yan, beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zhong, terutama beberapa tetua Ye klan yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu, mata mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan, ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya, dia terlalu malas untuk mengatakan kata-kata sopan. Sebagai gantinya, dia menyatakan niatnya, kali ini, saya telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam Sunfire Ancient Altar. Bolehkah saya tahu jika penatua Ye Zhong akan memberikannya kepada saya? Mata Ye Zhong melirik Xinlan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa pahit sambil berkata, Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye ku hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan, klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti ini. Mungkin mencari kematiannya sendiri jika masih bersikeras dengan cara lama. Xiao Yan hanya mengangguk dengan lembut setelah mendengar bahwa Ye Zhong tidak mengatakan apa-apa untuk menghindari masalah ini. Ye Zhong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari Manor Klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah-tengah tanah terbuka adalah sebuah altar yang agak kuno. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi dengan jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan lebih murni energi sekitarnya, banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Setelah tercermin oleh dinding-dinding batu yang halus, mereka akhirnya berkumpul di sebuah tablet batu yang hitam pekat. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah lo batu. Beberapa bibit inti jantung akan terlepas ketika tablet batu dipindahkan. Kemudian akan menyalakan sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari tentu saja. Ini adalah kasus di masa lalu, Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa pahit sambil menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, bibit inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk merangsang sinar matahari dan membentuk matahari api, Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada sunflame apapun untuk tujuannya, yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi murni dan alami dari tempat ini untuk menekan tubuh racun terkutuk. Dokter peri kecil, masuk, naiklah ke altar. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengangguk ketika mendengar ini, jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya mendarat dengan lembut di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitar menyebabkan alisnya berubah menjadi vertikal saat dia merasa tidak nyaman. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan ke altar. Tuan tua Yao, tolong bantu jaga kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu kami. Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda. Yezong juga dengan bijaksana mundur jauh ketika dia melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Karena itu, itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit gelisah. Dengan tawa lembut, dia berkata, Kalau begitu, aku juga harus memulainya. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam dan menekan kegelisahan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia meluruskan tubuh bagian atasnya, leher panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk lengkungan yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Segera, perasaan hangat keluar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun terkutuk dokter peri kecil secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun yang menyedihkan meletus di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao Yan sedikit berubah. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam gelap yang terletak di altar. Yezong telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendorong tablet batu hitam gelap. Perasaan panas muncul dari dalam. Namun, itu tidak menyebabkan Xiao Yan sedikit pun tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara pecah. Tablet batu perlahan didorong ke samping dan lubang hitam gelap seukuran kepala muncul di hadapan Xiao Yan. Kemungkinan ini adalah lubang yang disebutkan Yezong. Berderit-berderit, ketika tablet batu didorong ke samping, itu sepertinya telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan sangat ketat. Jika seseorang melihat dari luar, orang hanya bisa melihat tembok batu kuno yang mengjulang tinggi. Mengikuti pembentukan bentuk melingkar dari dinding-dinding batu, dinding-dinding batu tampaknya secara bertahap menjadi halus. Semakin banyak sinar cahaya dipantulkan oleh dinding batu yang seperti cermin, akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya terang dan menyilaukan itu sangat mencolok. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun benih api dipancarkan dari lubang di tanah. Oleh karena itu, yang disebut sun flame tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan berkumpulnya sinar matahari. Pada akhirnya, alis dokter peri kecil itu sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan membakar ketika mendarat di tubuhnya. Gelombang demi gelombang kabut racun ke abu-abuan berangsur-angsur melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari panas di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik, Xiaoyan menghiburnya dan tersenyum ketika dia melihat dokter peri kecil yang tangannya mengepal. Dia melambaikan tangannya dan kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan keras muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiaoyan membalik tangannya setelah mengeluarkan monster kol. Sebuah kotak giok muncul di dalamnya, kotak batu giok berwarna putih salju, ada udara dingin samar keluar dari sana, warna hijau giok serta zat lengket yang masih bergoyang muncul di mata Xiaoyan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva, Xiaoyan telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan harta yang unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode poison. Ada desas-desus bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dapat merasakan hati bodhisattva. Namun, sejak aku mengetahuinya, hal ini tidak memberi saya petunjuk sedikitpun. Xiaoyan melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva di kotak batu giok dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya mendarat pada dokter peri kecil di depannya saat dia melanjutkan dengan suara serius. Aku akan menggunakan tiga jenis api surgawi untuk memaksaki racun di dalam tubuhmu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya, jika kita bahkan tidak bisa maju melewati langkah ini. Langkah-langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. Dokter peri kecil mengepalkan giginya saat dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa Xiaoyan telah menghabiskan beberapa tahun upaya untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan terlepas dari betapa menyakitkannya itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia layak atas upaya yang telah dilakukan orang di depannya selama bertahun-tahun. Aku harus membuka segel di tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetaran tanpa sadar. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, ada kemungkinan bahwa dokter peri kecil akan mati di tempat. Saya percaya kamu, dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan setelah melihat tangannya yang agak bergetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Xiaoyan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya sangat dalam. Aku sudah bersiap untuk hari ini selama bertahun-tahun dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu, saya akan mulai membuka segel, ekspresi Xiaoyan serius. Pikirannya adalah yang paling fokus seperti yang dia perintahkan dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar perintahnya, kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, yang begitu khusyuk sampai tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengepalkan giginya. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan membiarkan dia melihatnya lain kali. Dokter peri kecil dengan lembut melepas pakaiannya sambil memiliki pemikiran yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih, dan halus. Sosok suet giyok, sempurna terpapar di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari seberapa kuat jantung Xiaoyan, matanya tanpa sadar berkedip untuk sesaat ketika dia melihat tubuh wanita yang sempurna di depan matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, matanya menatap tubuh dokter peri kecil itu. Tubuhnya yang seperti batu giyok memiliki banyak luka merah pudar. Bekas luka ini terdiri dari simbol yang tak terhitung jumlahnya yang memanjat seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel yang sempurna dalam proses. Xiaoyan melingkarkan jari-jarinya. Api hijau giyok terbentuk di ujung jarinya. Matanya fokus ketika tangannya terayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, itu sangat menekan perut halus dokter peri kecil. Asap putih mendesis keluar. Bekas luka merah pudar yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka dengan cepat memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun kelabu tua yang menakutkan muncul dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya secara bertahap berubah menjadi abu-abu murni. Jenis warna keabu-abuan ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikitpun kehidupan, sekilas, seseorang akan merasakan perasaan berkibar yang tampaknya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap semua tenaga hidup milik pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini, wajah awalnya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan perjuangan yang samar-samar merembes dari antara kedua alisnya menunjukkan bahwa dia menolak serangan balik dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu, sebuah pikiran melintas di pikiran Xiao Yan saat nyala api hijau jade keluar dari mulutnya, cincin hitam gelap di jarinya bergetar perlahan, api berwarna putih pekat perlahan melengkung dan naik. Xiao Yan meraih sekelompok api putih pekat ini, dia memasukkannya ke api hijau jadenya, tiga jenis api mengalami perubahan drastis saat mereka melakukan kontak. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa waktu saat sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api. Ciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah nyala api hijau putih, perlahan-lahan naik sementara gelombang kekuatan destruktif perlahan-lahan menyebar darinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah penggabungan yang sukses dari ketiga jenis api surgawi, dia melirik kabut racun abu-abu yang keluar dari tubuh dokter perikecil di depannya, dia kemudian menghirup udara dalam-dalam, dia melambaikan tangannya dan api hijau putih melonjak keluar, itu diperluas dan dibundel di sekitar tubuh dokter perikecil. Mendesis, api baru saja menutupi dokter perikecil ketika gas beracun berwarna abu-abu di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang kuat, seolah-olah itu telah bertemu musuh bebu yutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter perikecil. Chi, mata ungu ke abu-abuan dokter perikecil langsung berubah warna abu-abu murni ketika gas beracun memasuki tubuhnya, aura mematikan terpancar darinya, tubuh dokter perikecil bergerak dan menyerbu keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini, tubuh dokter perikecil baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri, tangannya ditutupi api hijau putih saat ditekan ke bau dokter perikecil, dengan keras memegangnya dalam proses. Mengumpulkan, segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia dengan marah berteriak. Api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah tangisan terdengar, mereka menembus kulit dokter perikecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas beracun berwarna abu-abu. Bibit api hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh dokter perikecil. Untungnya, kekuatan Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan dia akan merasa sulit mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas racun abu-abu yang meresap mulai menyebar dengan cepat setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah dokter perikecil. Desis, suara pelan terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter perikecil, gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu dengan cepat melarikan diri dari kekuatan gabungan dari tiga api surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang besar dan perkasa, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah dokter perikecil. Sekilas, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit douzun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang begitu menakutkan. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan kekuatan dari tiga jenis api surgawi, ia akan terkikis oleh gas beracun semacam ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu berbicara tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas racun, menggantinya dengan monster kor, dan menggunakan air liur transformasi bodhisattva. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas beracun yang telah berkumpul bersama. Dia tiba-tiba meraih inti monster binatang kalajeng King Naga Racun Langit, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah dokter perikecil. Kristal itu baru saja menyentuh kulit dokter perikecil ketika dia dengan aneh memancarkan sinar yang tidak biasa. Setelah itu, Kristal perlahan bergabung dengan kulitnya. Inti monster anehnya ditelan oleh kulit dokter perikecil, segera memasuki pusaran gas racun abu-abu. Setelah itu, ia bertahan di tengah pusaran. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih parah setelah penyisipan inti monster berhasil. Matanya menyelinap ke kotak giyok di sebelahnya. Tempat air liur transformasi bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Sebuah daya isap menarik air liur transformasi bodhisattva dari kotak giyok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter perikecil. Setelah itu, Lilitan Air Liur Transformasi Bodhisattva. Ketika nyala api bersentuhan dengan air liur transformasi bodhisattva, ia segera mulai menggeliat seolah diprovokasi. Dari penampilannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk keluar dari nyala api. Xiao Yan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik. Tetapi perlu mengalami sedikit penyempurnaan oleh api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter perikecil. Api hijau putih menyala bahkan lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi bodhisattva bertahan 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Hah! Xiao Yan mengeluarkan air liur transformasi bodhisattva dari api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa air liur transformasi bodhisattva secara bertahap mengungkapkan banyak partikel berwarna hijau zamrut, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrut seukuran telapak tangan. Air liur transformasi bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrut itu terbentuk. Segera, manik ini jatuh dan diraih oleh tangan Xiao Yan. Manik hijau zamrut ini tidak mulus, sebaliknya, rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang ketika seseorang memegangnya di tangan. Ini adalah benih bodhisattva, mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutannya ketika dia melihat manik hijau zamrut yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya fokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon kuno bodhisattva. Namun, barang langka semacam ini sama langka dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan dalam air liur transformasi bodhisattva benar-benar dapat membentuk benih bodhisattva. Mata Xiao Yan menyala dengan cepat ketika dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi bodhisattva memang benar. Namun, air liur transformasi bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva, seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya, suka cita melintas di matanya. Dia tidak berharap konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkannya untuk mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh elit douzun karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan ketika seseorang maju ke kelas douzeng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuat setiap elit douzun menerkamnya seperti nengat tertarik untuk menembak. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apa-apa setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak giyok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati meletakkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke storage ringnya. Benda ini terlalu berharga, jika berita menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua douzun yang hidup dalam pengasingan kemungkinan akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiao Yan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak mengeluarkan benih bodhisattva. Kalau tidak, dia akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, ia mengambil air liur transformasi bodhisattva hijau zamrut dari api. Dia menghirup udara dalam dan menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil yang halus. Air liur transformasi bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit, itu menemukan pori-porinya dan diambiam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrut, yang dipenuhi dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrut melekat di setiap sudut tubuh dokter peri kecil setelah invasi air liur transformasi bodhisattva ini, urat dan ototnya, yang telah kehilangan beberapa nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancarkan kehidupan, kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Memang layak menjadi air liur transformasi bodhisattva. Senyum melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil, keefektifan air liur transformasi bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan kekuatan tubuh racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah serius. Dia melengkungkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil, menyusul kedatangan jari-jarinya, api hijau putih, mengelilingi pusaran ke abu-abuan, segera membelah, membentuk lubang kecil, gelombang demi gelombang cairan hijau zamrut dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, ia membawa sedikit suara gemericik saat menerjang ke pusaran racun abu-abu. Gas racun berwarna abu-abu, yang diisi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya, gas ke abu-abuan dengan gila berputar, sementara itu bergolak, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan hidup yang terkandung dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, sebar doki anda dan menekan gas beracun, ubah itu menjadi poison master. Xiao Yan segera mengeluarkan teriakan keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa peri dokter kecil pulih beberapa kesadaran setelah teriakan dari Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doki-nya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison master dari waktu itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang dahsyat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan ganas di muka gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan, jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang dalam, energi dalam inti monster dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap racun. Seiring dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berbalik dan kristal mulai memancarkan kilau ke abu-abuan. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi, gas racun melonjak tanpa henti ke inti monster yang bulat. Saat lebih banyak doki melonjak ke dalamnya, ukuran inti monster itu menyusut dengan lambat. Hu, terima kasih surga. Xiao Yan berseru di dunia luar ketika dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, rasa lelah muncul dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya ambruk, segalanya tampak berjalan lancar. Saat ini, yang perlu ia lakukan adalah menunggu dokter peri kecil untuk menyerap semua gas racun. Setelah poison master terbentuk, badan racun yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia berjanji kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiao Yan sedang menyelesaikan masalah badan racun yang menyedihkan untuk dokter peri kecil, di sisi lain, ada aura dingin menyebar di aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es jauh dari kota Ye. Kamu pergi dengan 54 orang, tetapi kamu satu-satunya yang telah kembali. Tian Xi, apakah ini pertanggung jawaban yang telah anda bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di atas tahta sedingin es di aula, sepasang mata tanpa emosi melirik pria tua itu merayap di tanah di aula, namun, suaranya yang tenang menyebabkan kedinginan di dalam aula melambung. Kepala lembah, seluruh masalah ini tidak berhubungan dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporan, ada elit douzun di kelompok itu, bawahan ini dapat dianggap beruntung telah berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Pria tua di tanah aula mengangkat kepalanya, dia secara mengejutkan adalah penatua Tian Xi yang melarikan diri dari tangan Tian Huozun Zhe. Douzun, berapa banyak bintang douzun, riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang satu douzun, kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa melarikan diri dari tangannya, Tian Xi ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Kekeh, tidak heran dia bisa mengubah Tian Xi menjadi keadaan yang menyedihkan. Dia adalah bintang satu douzun, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke belakang, orang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula, senyum digantung di wajah pria tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang orang biasa akan tunjukkan ketika menyebutkan douzun. Hanya satu bintang ya, sosok manusia di atas tahta sedingin es itu sedikit mengangguk, jarinya dengan lembut menekan sandaran tangannya yang besar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara pelan, diri yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika bintang satu douzun, ia tidak memiliki kualifikasi untuk membuat diri yang mulia ini menyerah. Apakah Anda tahu kemana tujuan kelompok itu? Tian Xi menggelengkan kepalanya karena malu ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri, di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang keberadaan orang-orang itu. Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening ketika dia melihat Tian Xi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar, perlahan-lahan menembus aula. Tian Xi gemetar di bawah dingin yang menakutkan ini yang bahkan akan menyebabkan douqi membeku. He he, Bing Zunze, tidak perlu marah, kami sadar di mana kelompok orang itu berada, uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergetar dan suara dentang logam yang samar terdengar dari dalam. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai Esku, tamu yang langka, munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di tahta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Sial, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target Hall of Souls kami. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Apa yang dipikirkan Bing Zunze, sebuah tawa aneh dipancarkan dari kabut hitam yang bergoyang. Badan racun yang menyedihkan milik lembah sungai Esku, kami akan menyerahkan yang lain padamu, sosok manusia di atas tahta sedingin es perlahan-lahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari napasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar terpisah. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Hehe, kalau begitu, aku harap kita akan bekerja sama dengan baik, dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah dengerin Mimin dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!